Terima kasih. Ya, sebelum saya mulai, kami pastikan terlebih dahulu apakah suara saya dan tampilan layar sudah terdengar dan terlihat dengan jelas, Bapak-Ibu sekalian? Oke, terima kasih. Nampaknya sudah jelas ya. Terima kasih konfirmasinya Bapak Wisbert-Lewis, Pak Kuniman, dan Pak Dameria ya. Langsung saja kita mulai ke sesi pertama, yaitu dari sisi makroekonomi. Silakan, Pak Jasa. Ya, baik. Selamat pagi. Untuk hari ini kami melihat IASG berpotensi untuk rebound setelah kemarin turunnya cukup dalam di atas 2%. Jadi hari ini menurut kami IASG akan bergerak bulis secara terbatas atau bulis moderat dengan support berada di 4802, sedangkan resistance berada di 5259. Indik saham regional pagi ini juga dibuka menguat ya, didorong oleh membaiknya data manufacturing PMI global kemarin. Kemarin, data-data manufacturing PMI dari Amerika Serikat, Eropa, dan juga Tiongkok khususnya memberi indikasi bahwa pemulihan sektor manufaktur tetap berlangsung di tengah lonjakan jumlah kasus baru virus corona. Dan juga data global manufacturing yang baik ini berhasil mengangkat harga minyak mentah lebih dari 1% kemarin, dan juga mendorong kurva imbal hasil dari Surat Utang Pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury Yield Curve untuk bergerak semakin tegak atau stepening. Ini adalah indikasi bahwa sentimen di kalangan investor semakin membaik. Namun, kalau dari sisi stimulus di Amerika Serikat masih mengalami kebentuan ya, para politisinya di sana. Yang menjadi batu sandungan masih mengenai tunjangan pengangguran yang sebesar 600 dolar per minggu, yang sudah berakhir tanggal 31 Juli kemarin, dan berikutnya oleh Partai Republik akan dipangkas menjadi 200 dolar saja per minggu, dan ini yang mendapatkan tangan dari Partai Demokrat. Jadi, itu yang menjadi penghalang untuk tercapainya kesepakatan. Selain itu juga ada beberapa lagi besaran dari beberapa program bantuan untuk individu dan juga negara bagian. Presiden Trump sendiri mengatakan bahwa sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan keputusan Presiden atau Executive Order untuk mengenai moratorium atau penghentian sementara pengusiran dari tempat tinggal atau eviction ya. Karena memang banyak yang lockdown sehingga tidak kerja gitu. Jadi, tidak bisa membayar uang sewa rumah atau uang kos-kosannya. Jadi, itu yang ingin dijegah oleh Presiden Trump bahwa para pemilik tempat ini tidak langsung mengusir penghuninya begitu saja. Untuk hari ini, investor menentikan rilis data penjuaraan retail bulan Juni di Australia, dan juga keputusan Suku Bunga Acuan oleh Bank Sentral Australia. Untuk market news, yang pertama adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP. ICBP mencatatkan laba bersih dengan pertumbuhan 31,2% menjadi 3,38 triliun rupiah. Sementara, pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penjualan sebesar 4,34% menjadi 23 triliun rupiah. Berikutnya adalah PT Sumber Alvaria Trijaya atau AMRT. AMRT mencatatkan laba bersih sebesar 493,3 miliar rupiah atau tumbuh 23,2% untuk semester 1 2020 ini. Sementara penjualannya tumbuh 5,33% menjadi 38 triliun rupiah. Terakhir adalah PT Solusi Bangun Indonesia atau SMCB. SMCB mencatatkan keuntungan yang sejalan juga dengan pertumbuhan volume penjualan semennya sepanjang semester 1 2020. SMCB mencatatkan laba sebesar 82 miliar rupiah. Untuk free flow analisis kemarin, asing mencatatkan net sale 1,43 triliun rupiah. Sehingga total aliran asing secara year to date net sale 37,15 triliun rupiah. Sementara IASG kinerjanya setelah year to date masih minus 20,8%. Sementara LK45 masih minus 23,87%. Untuk teknikal recommendation hari ini yang pertama adalah ELSA. ELSA trendnya untuk jangka pendek beris ya. Namun kalau kita lihat untuk jangka menengahnya bisa dibilang sideways. Speculative buy di 220, dengan target price pertama di 230, target price kedua di 238, top loss di 208. Berikutnya adalah ELSA, ELSA trend untuk jangka pendek sideways. Namun jangka mediumnya atau jangka menengahnya bisa kita lihat bulis ya. Cukup panjang memang bulisnya. Trade buy di 9,70. Dengan target price pertama di 1000. Target price berikutnya di 10,20. Stop loss 9,20. Terakhir adalah BMRI. BMRI trendnya untuk jangka pendek dan menengah, bulis. Speculative buy di 5,500. Target price pertama di 5,700. Sedangkan target price keduanya di 5,900. Top loss di 5,225. Demikianlah untuk sesi webinar kita pagi ini. Kita akan segera memasuki sesi tanya-jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, dapat menuliskannya di kotak pertanyaan yang tersedia. Terima kasih. 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 Oke, kita mulai sesi Q&A pada pagi hari ini. Dari yang pertama, kita mulai dari Bapak Wisber-Lewis untuk BTPS ini level MDK ICBP. Oke, untuk ICBP masih on track ya. Untuk di hold masih oke. Mau masuk jika sekarang juga masih boleh. Kalau saya rasa ini juga masih rendah juga harganya. Dari rata-rata PI 5 tahun terakhir juga masih bagus ya. Masih di bawah PIB ini ya. Jadi masih oke jika masuk, tidak apa-apa. BTPS. Untuk BTPS, kan rebound cukup signifikan dari MA20. Ini yang punya sahamnya boleh di hold. Yang belum punya nanti boleh masuk di kisaran harga 3.300 sampai 3.400 jika mau masuk ya. Dan undi lever. Untuk undi lever kemarin koreksi cukup signifikan. Dari stokasi dari cross, akan ada koreksi dalam jangka waktu pendek. Kami lihat jika mau masuk, kita bisa manfaatkan di area support channel-nya ya. Di level 8.000 sampai 8.150 jika mau masuk di unilevel. Namun ini masih on track di uptrend-nya. MDKA. Untuk MDKA, jika mau masuk sekarang, ini sudah agak rawan ya. Dari MAD sudah dari cross, stokasi pun sudah mulai agak turun lagi ke bawah. Menjauhi area overboughtnya. Jadi untuk MDKA, kami merasa masih retensi terlebih dahulu ya. Namun jika ingin masuk, kami akan masuk di kisaran level rendah cukup jauh. 1.650 ya. 1.650 sampai 1.700 untuk MDKA. Dari MAD juga mulai menunjukkan signifikan negatif. Oke, Pak Riora, apakah sudah muncul layarnya sekarang? Oke, sudah muncul apakah? Oke, kita mulai lanjutkan kembali untuk Ibu Dewi ya. Selanjutnya lagi juga Ibu Teng Telkom ya. Untuk Teng Telkom secara medium-nya, ini masih dalam fase sideways saja. Dan dari sisi, untuk ini cenderungan selama, kita lihat, dari short-nya sudah mulai masuk ke area, bukan ya? Sudah tahan seperti ini. kita lihat beberapa hari terakhir tidak mampu merewat MAD-20 nampaknya untuk Telkom. Sudah masuk ke area-area Doga. Apalagi Bollinger Band-nya sudah mulai melebar ya, Telkom ya. Terlebih kemarin, 29.70 sudah jebol. Sebagai support kami, 29.70 sudah jebol. Jadi untuk Telkom sendiri, ada kemungkinan hari ini ya, rebound untuk jualan juga boleh. Paling rebound sekitar 1-2% untuk Telkom. Dengan support, kita bisa konservatif di level 2.900. Tidak kira begitu Telkom. Sudah jebol cukup jauh juga. Kemudian, dan beberapa hari terakhir juga terlihat bahwa penurunan disertai dengan adanya outflow asing ya. Untuk Telkom sendiri, asing masih cenderung keluar dari Telkom. Kira-kira begitu, semoga sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Christina Astrid. Telkom sekarang pergerakan cenderung terbatas resisten di 3.070 kira-kira. Oh, resisten pertama di level 3.000, psikologis pertama, dan kedua di level 3.060. Semi untuk UNTR dan BBR. Oke, UNTR menunjukkan adanya indikasi patah trend ya, jika dia tidak mampu bertahan di atas level 20.400. Sekarang juga resisten cukup terbatas, 21.600 ya resistennya untuk UNTR. Kita lihat juga, jika dia tembus, ada indikasi ke level 19.300. dan kita lihat dari indikatornya, dari data cross terlebih dahulu. Jadi, ini untuk UNTR. Yang sudah profit, boleh di-take terlebih dahulu, karena pergerakan juga cenderung terbatas dalam beberapa hari ke depan. 21.600 sebagai resisten. Lalu, BBCA. Untuk BBCA sendiri, ini cenderung terbatas saja. Nanti yang kita lihat ke depan adalah bagaimana seberapa jauh restrukturisasi kredit ini mempengaruhi pendapatan dan laba BBCA. Namun kita lihat, ini masih cenderung saya tulis saja ke depan, belum ada pergerakan apapun. Dan potensi palingan fluktuatif hariannya, jika markat merah ataupun hijau, seperti kemarin, markat merah 4%. BBCA juga demikian, turun cukup dalam sebagai peberat indeks pada sesi pertama ya, sampai turun 5% kemarin. Keputu juga, hampir air. Untuk DBCA pasti oke, tidak apa-apa, namun yang belum masuk, kami lebih suka masuk agak di bawah ya. Di RNS harga, 27.000 sampai 29.000 jika memasuk BBCA. Kira-kira begitu, BBCA resisten di 3.100, support sekarang, kita bisa pakai, kita sudah kemarin ya, di level 29.200 kira-kira. Lalu tadi, WTR resistennya di kisaran harga, 21.700, support di level 19.350. Lalu Pak Jonathan Suttanto, sorry, Telkom, ya tadi Telkom sudah kami bahas, support di 28.50, resisten ini M2, bisa pakai, sekarang di level 30.60 kira-kira. Dan XL, ya XL juga jauh cukup dalam juga kemarin ya. Kita lihat ke belakang, oke, kita support bisa di sini, 2.300 sebagai support, 2.300 sebagai support, resistennya di level 2.500. Untuk XL. Lalu dari Bapak Bismi, antang, pula PTSN, MDKA. Oke, untuk PTSN sendiri, support di level 6.80, resisten di level harga, 735. Dan hati-hati, M2, Dekker, stokasi juga sudah drop terlebih dahulu. Jika belum punya sahamnya, masuk di kisaran 680 sampai 700. Lalu Pura, untuk PTSN sendiri, ini pergerakan, wow, cukup rally ya. Kita lihat dari volume, ini senderung fluktuatifnya volumenya. Baru IBOG, dari Februari. Resisten terdekat di level harga, 140 ya, dengan support di level 127. jadi bisa diperhatikan di situ, resisten 140, support 127. Dan berikutnya, PTSN. Untuk PTSN sendiri, oke, dari indikator, dia sudah di level 6.00, masing-masing. Sekarang berada di area MA20, bagi support ya. Dan untuk PTSN, kami belum sarankan untuk hari ini. Karena dari, ini sudah tidak begitu stabil ya. mengindikasikan saham tersebut, akan fluktuatif. Tidak begitu liquid nampaknya, jadi hati-hati untuk PTSN. Jadi MDKA sudah ya. Lalu Bapak Antoni tarikan, gas. Oke, untuk pegang, ini level support, di level harga, 1170, resisten di level 1260. Jadi, boleh diperhatikan di level tersebut. 1170 sebagai support, dan level resisten 1260. Namun, DMAC sudah ada dari, hati-hati jika dia tembus di bawah level 1170. PTPP, ya, memang untuk dari saham-saham konstruksi kemarin, turun cukup signifikan ya, sampai auto reject bawah. Kita lihat, ini belum ada bottom-nya, jadi hati-hati, jika mau ekulatif. Untuk PTPP, supportnya agak jauh. Di kisaran harga, saya pakai Fibonacci, coba. Oke, disini aku menjauh, memang, jika kita menggambarkan Fibonacci, disini di level 840, ya, untuk PTPP, jadi, juga, ini sebab Fibonacci sudah sudah, breakdown, dia level support kemarin di level 930. Itu jika kita pakai Fibonacci. Namun, kita juga pakai, dari sisi psikologis ya, misalnya dari angka bulat, level 900 sebagai support. Dan resistance ini, dia cenderung terbatas juga, 955 sebagai resistance. Lalu, Wika, kita, kita klikkan sendiri, kemarin juga sempat, RBB ya, sama-sama ya, polanya. Kita lihat dari Fibonacci. Oke, kita lihat disini, level support di level 1070, ya, resistance di level harga, 1150. Jadi, perlu diperhatikan, 1070 sebagai support, resistance, 1150. Jika, Fibonacci ya, perlu diperhatikan, level tersebut, 1070, dan juga, 1150. Oke, Bu Elisabeth, untuk saat pertandingan, kami rasa masih oke, untuk di-hold, ya tadi, LSP juga masuk di rekomendasi kami. LSP, tadi masuk juga, dengan entry point, ini boleh, 970. Target harga, tadi, di level 1000, ya, dan juga level 1030. Baru-baru, ini masih bagus untuk di-hold, ALI juga demikian, masih ada up-up juga, ya, up-rendi ya, level support di level 9200, ya, dengan resistance di level 9750. Dan untuk XL, ini memang, beneran cukup signifikan ya, tidak hanya XL, Indosat itu juga demikian, Indosat XL, dan juga telekom juga. Oke, untuk ketiga, tersebut, hingga saat ini, belum ada berita apapun, dan, dari sisi laporan keuangan, kami rasa, cukup positif untuk Indosat, karena, meskipun dari laba, semester satunya, cukup drop, namun kami lihat, di kuartal kedua itu, labanya juga, meningkat, dibandingkan tahun sebelumnya, jadi key on key-nya positif. key on key-nya positif, dibandingkan kuartal sebelumnya, sorry. XL juga demikian, performa kuartal satu, performa yang, performa key satu itu masih bagus, performa key dua, kami rasa akan terjadi, sedikit penurunan, karena key satu itu bagus, dia, karena jual tower, setara key dua, karena dia tidak jual tower, jadinya, akan ada sedikit penurunan, namun overall, kami lihat, masih wakin juga, untuk XL sama Indosat, dari kinerja keuangan. untuk kenapa turun, kemungkinan besar, ada aksi profit taking, karena kita, sejak bulan, Maret kemarin, sudah rally cukup tinggi, ya, sudah rally sekitar, sudah mengalami naik, sebarang sebarang, sebarang sebarang, sebarang sebarang, akhir bulan, jadi, di sini ada, kami rasa ada, indikasi profit, berapa sekelnya, sehingga kita lihat, return-nya, dari akhir bulan Maret, sekitar 70% saja, jadi, kira-kira begitu, tidak ada info, apa-apa terkait, dari, tersebut, dari laporan keuangan, juga masih oke, semester satunya. lalu Bapak Junet, tadi telekompoknya sudah, PT BA ya, ya, untuk PT BA sendiri, masih dalam, perenet site, WSD, dari tanggal 30 Juli, dia sudah jebol, dari area, site WSD, dari area support, ini, saya berharap, ada pantulan, namun, terbatas juga, resisten di level, 2030, untuk PT BA, kira-kira begitu, 2030 target harganya, karena ini cukup sempit juga, jika hasil tembus, target harga kedua, di level, 2080, lalu jasa marga, oke, jasa marga sendiri, ini masuk, downtrend dia, dalam jangka pendek, masih wet NC, jangan masuk terlebih dahulu, untuk potensi rebound, kami rasa ke level, 3940, cukup sempit juga, reboundnya, masih turun berkembang, oke, Bu Elisabeth, untuk bank daerah ya, BJTM dan BJBR, untuk BJTM, kami suka, karena dari sisi, dia dividennya cukup kencang, sekitar, yieldnya sekitar 7% ke atas, kurasa tidak salah terakhir, ini lebih masuk, yang memberikan, yang memberikan, yang cukup besar, untuk BJBR, dan untuk BJBR sendiri, saya beri, belum bisa, cukup dalam juga, untuk BJBR, jadi, belum bisa, memberi keputusan, untuk BJBR sendiri, namun, kalau dari teknikal, dari MAC, terus, kami rasa, akan lebih bijak, kita masuk, di level harga, sekitar, 850, sampai 860, kalau Ibu Lidia, untuk Telkom, MNC, dan, LPPF, ya oke, untuk Telkom, kalau sudah koleksi, dari 3100, bagaimana, Telkom, kami rasa, perusahaan ini, masih memiliki, balance sheet yang bagus, dan dari net profit, juga masih oke, di hold, tidak apa-apa, atau boleh juga, jika ada dana berlebih, boleh di average down, untuk Telkom, secara bertahap, jadi masih, bagus juga, ke depan, masih oke, dan MNC, untuk MNC sendiri, ini terakhir, ternyata, dia, ada, semacam, ada penggugatan, seperti itu, di dalamnya, untuk MNC ya, kalau saya rasa, untuk MNC sendiri, kita bisa, sampai, ada supportnya, di level harga, 760, sekarang, 750, kira-kira, support, 750, dan, ada potensi, rebound, ke level 815, jadi, boleh diperhatikan tadi, di level 750, jika harganya, turun di bawah itu, ada potensi, penurunan lebih dalam, jadi, cukup hati-hati, di level, di level, di level, dan, untuk, jika harga, beli, 980, sudah cukup, jauh juga ya, jika di harga, sekarang, tadi, boleh dipatok ya, tadi, 750, sebagai, masih, 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 LPPF, LPPF, 1600, baik, LPPF, 1600, sudah, cukup tinggi juga, nampaknya, 640, dengan, sekarang, kira-kira, sudah potensi, 2550, oke, untuk, WF sendiri, ini, kita bisa pakai, level support, di level harga, 1001, jadi, boleh diperhatikan, 1100, terlebih dahulu, untuk sahamnya, karena ruginya sudah cukup dalam, ini, boleh di keep terlebih dahulu, dengan base berikutnya, di level 1100, kira-kira begitu, karena, untuk dari, rebound-reboundnya, dari kinerja keuangan, juga belum mendukung, di semester 1, untuk LPPF, cenderung, tidak begitu bagus, laporan keuangan, ya, sementara, untuk recovery pun, nampaknya, juga akan cenderung lambat juga, karena dari sisi mall, juga masih cenderung sepi, minat masyarakat, juga masih belum banyak, ke area sana, untuk Ibu Christine, untuk BBCA, oke, untuk invest, kami lebih suka, di level harga, 26.000 sampai 20.000, sudah cukup tinggi, kita boleh manfaatkan, koreksi, jika mau masuk, dan, sudah jam 9, pasar buka, kita lihat, IHSP, kita rebound kecil saja, IHSP ini, bank mandiri rebound, lalu BBNI juga, BBN juga, masih rebound, masih diusul, rebound oleh, ini juga, ini juga, ini juga, di atas, ICBP, selamat, sudah ambil, sejak merekomendasikan, merekomendasikan, tanggal 30 Juli, sudah 3,5 persen, cukup lumayan juga, mengalahkan indeks, dalam 2 hari terakhir, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Terima kasih. 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 attache cake. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. untuk Java Java 980 support SMA SMA berapa ya di sini support kita pakai Fibonacci harga Rp530 sempat resisten di level Rp590 lalu PTBA PTBA sendiri kita bisa pakai support kemarin Rp1.900 supportnya lalu PSAB untuk rebound kita lihat hari ini setelah pasar buka oke rebound juga MDK gimana oke rebound PSAB level cut lossnya kami rasa jika dia telah berada di level 240 ya jadi level 238 236 ya supportnya tadi pakuan sudah oke Rp itu apa auto reject bawah ya pak karena kemarin BBCA sempat drop buka titik terendah penurunannya ya sekitar 6% kemarin sehingga bitnya kosong kalau saya tidak salah lihat di BBCA makanya dia lower cukup jauh ya dan dan di sesi 2 saya lihat dia rebound sehingga minus meskipun negatif cuman negatifnya tidak begitu besar itu ARB auto reject track bawah oke lalu ibu kemas tuti tips dan antem berkaitan oke untuk mereka berdua kita lihat untuk tracknya masih on track juga masih masih dalam on track juga masih dalam trend channel antem ini antem ada 2 sentimen harga nickel dan juga harga emas karena di dalamnya dia memproduksi keduanya nih dari sisi antem dari sisi emas sama dari sisi timah juga dia produksi dan untuk masing-masing bergeraknya sama kita juga tidak bisa memastikan sama juga karena untuk teens dia hanya timah ada gold dan juga ada timahnya ada veronica untuk antem kira-kira begitu tadi kalau Bifarma sudah tadi Astra Astra juga sudah Astra di sini kita bisa pakai tadi 4800 support resisten 5000 ini sederhana saya tulis saja di range tersebut 4800 sampai 5000 5000 lalu bapak ada Mary untuk Ciputra 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 Fibonacci kita pakai dari paling bawah kita lihat di sini cukup jauh juga rangenya supportnya sekarang support di level 600 jika ditembus support berikutnya 540 lalu HMSP untuk HMSP riba juga untuk support kita pakai Ledger Band 150 ya oke di sini ya juga kita pakai Fibon 1550 50 support resisten 1720 lalu NFKF ya ini pergerakannya beriringan ya NFKF itu sangat fluktuatif harganya cukup hati-hati jika dihasilkan karena kami belum merekomendasikan untuk masuk ya dari MSP sudah cukup tinggi ini lebih cocok bukan tipikal swing namun lebih ke tipikal one day trading ya 1-2 hari trading untuk enough dan KF dan BRI untuk BB sendiri oke hari ini riba resisten atau target harga di level 3100 ya 3100 sampai 30 boleh di tersebut level support di level 2890 untuk WBRI dan dari Ibu Susana bagaimana keluarin Fibonacci di Poems kalau di Poems Mobile sepertinya agak terbatas lebih suka jika kita membuka di aplikasi web seperti ini karena lebih gede kita membuka poems.co.id lalu tinggal ini klik yang kedua dia tampilan defaultnya adalah ini pitchfork dan disini bisa kita lihat ada titik panah kecil setelah kita arahkan ini ada tanda panah seperti ini tinggal di klik lalu pilih Fibonacci retracement cara narik support atau resistance bagaimana tinggal kita ini saja dari paling bawah lalu kita agak sedikit titik yang tingginya kita cocokkan seperti ini di klik lagi dan ini sudah kita pakai Fibonacci ada garisnya seperti disini kira-kira gitu untuk Fibonacci begitu pun baliknya bisa tarik dari atas bawah kira-kira kira-kira begitu residenya disini coba juga atau untuk lebih lengkapnya boleh di technical advanced atau medium saya lupa atau intermediate di channel Philips Securities Indonesia kita ada latihan tentang analisa technical juga oke nampaknya tidak ada pertanyaan lanjutan ya terima kasih atas kehadiran bapak ibu sekalian kami mohon maaf jika dalam penyampaian maupun menjawab pertanyaan terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau kurang lengkap dalam memberikan rekomendasi maupun menjawab pertanyaan dan kami undang kembali bapak ibu sekalian pada hari esok hari Rabu ya semoga kita bertemu kembali terima kasih bapak ibu sekalian selamat menikmati selamat menikmati